Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Kali ini di materi tematik Tema 8, tema 4, pembelajaran 3 dan 4 Baik anak-anak, disini Ustazah akan jelaskan tentang suhu panas dan suhu dingin Usai bermain, Lani dan teman-teman kembali ke kelas Udara di luar kelas terasa panas Sementara itu udara di dalam kelas terasa dingin Lani ingat semalam hujan teras Udara terasa dingin Siang ini sangat cerah Udara terasa panas Nah disitu ada gambar Lani dan Edo ya Lani bilang gini Udara hari ini sangat panas ya Sedangkan Edo bilang Menurutku udara hari ini cukup dingin Lani dan Edo berbeda pendapat Mereka merasakan suhu udara yang berbeda Walaupun pada waktu dan tempat yang sama Nah jadi anak-anak Kita dan teman-teman kita Bisa merasakan suhu yang berbeda ya Misalnya ada Kita di suatu ruangan merasa bahwa ini panas Tapi teman kita bisa saja Merasa bahwa di ruangan itu dingin Kenapa demikian? Karena kita merasakan suhu yang berbeda-beda Karena indera perasa kita berbeda-beda ya anak-anak Jadi kita bisa merasakan suhu yang berbeda Walaupun pada waktu dan tempat yang sama Yuk kita pindah ke slide berikutnya Nah di slide ini anak-anak Kalian bisa lihat di sebelah kanan bawah Ada gambar Edo Yang kiri Edo memegang kursi Sedangkan yang kanan Edo memegang batu Jadi Edo memegang dua benda yang berbeda Ustazah bacakan ya Kalian simak baik-baik Bermain sambil mengukur suhu Bagaimana dengan udara di tempatmu? Samakah suhu udara yang kalian rasakan? Mengapa? Edo lalu mencoba mengukur suhu Mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangan Kursi terasa dingin Edo lalu berjalan keluar kelas Edo memegang batu di halaman sekolah Batu terasa panas Nah kalau yang seperti ini Kira-kira kenapa ya anak-anak? Sepertinya seperti ini ya Edo memegang kursi Dan kursi terasa dingin Karena kursinya ada di dalam kelas Sedangkan ketika Edo keluar kelas Edo memegang batu di halaman sekolah Batu terasa panas Karena batunya terkena sinar matahari Maka terasa panas Mungkin seperti itu ya anak-anak Oke kita pindah ke slide berikutnya ya Oke disini ada gambar Dayu dan teman-temannya sedang bekerja sama Bekerja sama itu apa sih Ustazah? Bekerja sama itu adalah menyelesaikan sesuatu bersama-sama Tidak mengerjakannya sendiri Nah itulah yang disebut bekerja sama Oke akan Ustazah bacakan ya Kalian simak baik-baik Pengalaman Bekerja sama Dayu telah beraktifitas bersama teman Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak Setelah itu Dayu dan teman-teman bertukar cerita Saat tertimpa bencana alam Bantuan sangat dibutuhkan Orang-orang saling bekerja sama Para korban bencana dapat segera ditolong Begitu pula saat di rumah terjadi masalah Anggota keluarga saling bekerja sama Agar masalah di rumah segera teratasi Nah disitu Dayu sepertinya bekerja sama Berdiskusi dengan teman-temannya Untuk memutuskan mereka mau Menolong korban bencana alam Dengan bantuan apa Seperti itu Jadi si Dayu dan teman-temannya ini Membicarakan tentang rencana mereka Menolong para korban bencana alam Siapa yang disini sudah pernah menolong korban bencana alam Pasti sudah pernah kan Dengan memberikan infak Atau memberikan barang-barang Yang sudah tidak terpakai lagi Untuk dipakai oleh mereka yang terdampak bencana alam Oke kita pindah ke slide berikutnya ya nana Nah ini ada pertanyaan Bagaimana kamu bekerja sama di rumah Tuliskan pengalamanmu di bawah ini Berilah judul pada ceritamu Nah disini yang contoh punya ustazah Judulnya adalah Bekerja sama di rumah Bagaimana ya ceritanya Cerita pengalaman tentang bekerja sama ustazah di rumah Oke ustazah kasih tunjuk ya Nah ini ustazah akan bacakan Supaya kalian bisa tahu ya Dengarkan baik-baik Aku dan keluarga ku selalu bekerja sama Kami bekerja sama dalam membersihkan rumah Aku menyapu lantai Adik mengepel lantai Kakak mencuci piring Ibu mengelap meja dan dapur Sedangkan ayah membuang sampah Kami bekerja sama supaya pekerjaan rumah terasa ringan Kami saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi Nah jadi disini adalah cerita tentang bekerja sama di rumah versi ustazah Ustazah tunggu yang versi kalian ya anak-anak Kita pindah ke slide berikutnya Wah disini ada siapa itu ya Ada Dayu dan Lani ya Mereka bercakap-cakap ini Kira-kira mereka bercakap-cakap tentang apa ya Yuk kita dengarkan Ini Dayu dulu yang ngomong Lelah ya setelah beraktifitas di air Lani bolehkah saya meminta tolong Kata Lani Memang lelah Tapi hati senang Boleh Dayu Apa yang bisa saya bantu Saya akan memanggil ibu guru Tolong bersihkan papan tulis ya Terima kasih Lani Baik Dayu Saya akan membantu membersihkan papan tulis Terima kasih kembali Nah disitu Dayu dan Lani bercakap-cakap Ternyata Dayu meminta tolong pada Lani Untuk membersihkan papan tulis Nah setelah meminta tolong Si Dayu berkata terima kasih Nah Lani disitu Nah Lani disitu akan membersihkan papan tulisnya ya Dan Lani juga bilang terima kasih kembali Seperti itu ya Nah ini adalah slide berikutnya Tulislah kalimat permintaan tolong dari kata-kata berikut Nah disini kalian meminta tolong pada orang lain Dengan menggunakan kalimat yang Sorry Dengan menggunakan kata-kata yang udah ustazah sediakan disitu ya Nah contoh yang pertama ada kata payung Contoh kalimat minta tolongnya yaitu Pak minta tolong ambilkan payung Di luar sedang hujan deras Nah kalau yang dengan kata air ini gimana ya Coba kita lihat ya Bu minta tolong matikan keran airnya Bak mandinya sudah penuh Yang nomor tiga Kita membuat kalimat dengan kata banjir Kalimat permintaan tolong Pak minta tolong bantuan pakaian bekasnya Untuk para korban banjir Oke berikutnya yang nomor empat Kita buat kalimat permintaan tolong Dengan kata longsor Bu minta tolong berikan bantuan makanan Untuk para korban tanah longsor Oke sekarang yang nomor lima Kita buat kalimat permintaan tolong Dengan kata bencana Pak minta tolong Doakan mereka yang terkena bencana alam Agar sabar Oke dan yang terakhir Yang nomor enam Kita buat kalimat permintaan tolong Dengan kata sakit Bu minta tolong belikan obat Untuk kakak yang sedang sakit Nah itu adalah contoh-contoh kalimat permintaan tolong Yang bisa kalian gunakan Oke kalian coba di rumah ya Membuat kalimat permintaan tolong Alhamdulillah selesai sudah To always study hard Dan yang kelima Always take care See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati